Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa e-channel Selamat malam buat kamu yang sedang berbahagia untuk menunggu aku disini Aduh aku seneng banget kamu bahagia nungguin aku Iya Soalnya cuma kamu doang yang nungguin aku Sementara dia 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 menyakitiku Siapa dia? Dia yang sudah ngadoreksa aku Membuat aku tidak walau kaya Curhat bes Mengeserti koroku Ya tapi memang terima kasih banyak nih Sudah selalu setia buat nontonin program e-channel Dan juga kita sekarang ada di program Ubar Sebel Dan ini bukan sembarang Ubar Sebel Karena kita nanti bakal karaokean Kita bakal ada video clip Aku juga bakal bacain salam-salam dan juga request dari kamu semuanya Disini dong Dimana lagi kalau bukan di Balakutak Goyang dong Hari ini aku lagi ada di studio e-channel di Komplek Ruko Setrasari Mall Blok B4 nomor 74 dan juga pastinya buat pemirsa e-channel Barangkali mungkin yang kemarin-kemarin di episode-episode sebelumnya gitu kan ya Ada temen-temennya atau barangkali mungkin ada gebetannya yang sempet hadir di karaoke roomnya Balakutak Yang kelewatan acara di e-channel bisa banget nanti tontonin juga nih tayangan ulangnya ada di Youtube kita Ya ada di channel Youtubenya namanya e-channel TV Official Tinggal di like, subscribe, komen dan juga dibagikan atau di share ya Dan juga dinyalain loncengnya biar nanti setiap ada postingan terbaru dari program Balakutak Nanti bisa langsung ditonton ya oke Yaudah lagi itu sekarang kita bakal ketemuan nih sebelum nanti ketemuan sama video clip Itu juga ada beberapa request dan karaoke room Balakutak Aku mau jelasin dulu nih ya ada kita punya tema yaitu adalah jenis musik dangdut Sama seperti nanti kita akan ketemuan sama bintang tamu Yang memang dia juga bergelut di dunia dangdut ya seperti itu Nah sebelumnya ini ada jenis musik dangdut Untuk jenis-jenisnya itu diantaranya yang pertama ada dangdut klasik atau dangdut lawas Ini merupakan awal-awal kehadiran dangdut di Indonesia Dan juga dangdut klasik Ini tuh masih memiliki nuasa Melayu klasik ya Besti ya Contoh lagu-lagu yang terkenal dari dangdut klasik itu adalah Darah muda, darah muda, darahnya para remaja Asik Ada bergadang juga, begadang, jangan begadang Awak begang, rambut panjang Ya kamu mah Itu termasuk dari dangdut klasik dan juga itu berasal dari raja dangdut Indonesia Haji Rama Irama Berikutnya ada lagi lagunya Pecah Seribu juga itu termasuk dalam dangdut klasik ya Bimbang ragu hanya dia Itu kalau sekarang itu karena lagi viral Kebanyakannya itu jadi taunya itu bukan Pecah Seribu Tapi judulnya hanya dia Ya itu judulnya Pecah Seribu ya Besti ya Jadi kalau request itu Pecah Seribu gitu dari Elvis UKSI ya Ada berikutnya juga nih selain ada dangdut klasik Untuk jenis musik dangdut juga ada disco dangdut asik Ini bisa membuat kita tuh jadi badan kita tuh bergerak-gerak manja gitu Jadi lu atlet kardio gimana gitu Best ya Best reguler pokoknya ya Ini ada disco dangdut dan juga jenis dangdut ini merupakan salah satu jenis musik yang banyak penggemarnya Terutama di tahun 90an itu semua jenis disco dangdut itu bener-bener lagi merajalela Musik disco ini bernuasanya enerjik bener Jadi atraktif dan bombastis dan pokoknya sama ah yaudah weh gitu ya Senas semuanya gerak banget untuk tubuh kita Dan contoh lagu yang jenisnya disco adalah disco dangdut itu kumbang-kumbang Kumbang-kumbang di taman jangan kau menggoda Ada juga berikutnya dari ini Bang Toyib Bang Toyib Untrepdina Dangdauna Anakmu Anakmu Panggil namamu Itu Bang Toyib juga itu termasuk disco dangdut ya Besti ya Jadi ya ada musik-musik diskonya lah gitu kan ya Jadi kamu bisa membedakan Berikutnya ada dangdut campuran atau serapan Dan juga jenis dangdut ini namanya campuran atau serapan Karena dalam satu buah lagu terkandung beberapa jenis unsur musik Lagu yang berjenis dangdut campuran adalah lagu Kamelea Melik Rekaya Secinta Atau juga lagu Biarlah Merana dari Rita Sugiharto Ku biarkan diri ini jeng-jeng Berana di dalam hati jeng-jeng Sampai kapan ku tak tahu Hanya Tuhan lah yang tahu Ha 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 Nah gitu ya Itu tuh ya jadi ada unsur-unsur Unsur serapannya banyak banget ya Jadi dangdutnya ada udah gitu juga ditambah seriosannya juga ada Udah gitu ditambah lagi dengan unsur Arabiannya juga ada Gitu ya Dan banyak banget unsurnya Jadi itu termasuk dangdut campuran atau serapan Dan yang terakhir ini ada rockdut Ya jadi untuk jenis musik dangdut ini Isinya perpaduan antara dangdut dengan musik rock Perkembangan jenis dangdut ini menimbulkan persaingan dengan musik rock luar Maupun dalam negeri Yang juga sedang hits pada saat itu nih Besti ya Dan lahirlah Soneta Group dengan komandannya Roma Irama Dan akhirnya musik rock dangdut ini bisa bersaing dan juga mampu sejajar dengan musik rock Contoh musik rock dangdut Aku bukan pengami cinta Ese Best itu Johnny Iskandar yang punya ya Ada berikutnya yang Maling kau maling jangan teriak maling Aku lagi gak bisa gak gorobok soalnya tikoro aku geser Best coy Itu lagi masih viral sampe sekarang ya Best ya Karena tengtuingen gitu jelamanya yang KDRT nya gitu Itu kan aset dia Ya meskipun udah sembuh tapi tengtuingen Masih kena nyerina teh sampe ke fans-fansnya gitu Dimulai dari Atau da gimana ya Astaga mangkado hunker ya Dan dede Lesti tanpa dia juga tetep gemilang kok ya Nah makanya bad dede Tapi dianya tanpa dede Lesti Tapi dianya tanpa dede Lesti Gue milu Eh aku punya videonya loh Boleh di share gak sih Video dia yang waktu masih ngekos Ada yang pas lagi begeng Besti Dia tuh tiluan sama ada sih Apalagi model selebgram Dan satu lagi tuh jadi TNI Ada-ada so gue tinggalin di Nureals IG Oke kerennya Kamu follow dulu e-channel tv underscore bdg Pasti suka ngaliwat tuh info-info tentang beliau ya Berikutnya tentang si yang selengkiannya juga ada disitu Si kasep tapi hampang lengan Ingat ya percuma kasep tapi lengan kokot monongen Hei gelai Besti lalawora Kamu mah jangan begitu ya Kamu mah harus setia Kamu mah harus bahagia Karena laki-laki itu dilihat dari istrinya Kalau istrinya gelis Pasti dia bertanggung jawab Tapi ternyata dede Lesti maksaken ya gelis Nah matau nadete tong bucin-bucin toi Nggak tuh ya Maksaken Golis Golis Eh tapi ada lagi satu lagi Beb Ada lagi satu lagi Si itu si Duo R itu Duo R itu kan mantan akannya Akhirnya Akhirnya suara kerame lagi bergembira gitu Ya itulah nasib ya Hukum rimba jadinya menurutnya Ada yang tersakiti tapi malah ada euforia Ada yang bahagia tapi dianya malah tilelup Ayudahlah asal jadi gak gosip ya mah Tapi Yang penting aku doakan semoga semua baik-baik aja Dede Lesti bisa bernyanyi dengan sempurna kembali ya Dede Lesti kalo nyanyi dia di Miknya tuh juga Yed Bustamnya eleh Miknya di ledeng nyanyinya di Strasari Besti Pokoknya disini aja jangan kemana-mana ya Bes ya Bareng sama Erlan Magatru aja Kita luat leat bersama di Balakuta Goyang dong Bala Kutak Goyang dong Iha Ucu iha Mama Bungsu Bandung ternyata suka nontonin Balakutak Cina pengen kesini boleh atau Mama Bungsu nantinya hubungi Pak Rory ya Atau kalo gak hubungi Bu Ria ya Mama Bungsu sehat selalu sukses selalu Dan juga buat yang layunya nih buat kembang buruan-kembang buruan Seniman Seniwati Jawa Barat Terimakasih yang sudah selalu setia juga nontonin Balakutak Sekarang kan transisi ke New Normal udah mulai event-event lagi nih Cina Banyak juga yang nanya Oh itu si Erlan Cina ada di e-channel gini-nya Ih tiba hela kaman away atau ai kamu besti Cina Tapi terimakasih nih yang sudah SMS juga Eh SMS Asa jaman radio iraha gitunya bestinya SMS Terimakasih yang sudah request Dan juga salam-salam tentunya di channel kita untuk IG-nya Itu ada di official Instagram account dari e-channel Itu ada di e-channel tv underscore bdg Dan juga kita sudah share untuk kolom dari request-nya Ya ada di story IG-nya e-channel setiap hari Senin dan Selasa Oke ini ketemuan nih sama siapa nih ada Teh Rita di kawasan Geger Kalonggirang Hai Teh Rita Ku biarkan diri ini merana di dalam Rita Bunda Rita Sugiarto Hanya Sugi Sugiarto Hanya Sugi Sugiarto Ada Teh Rita Ya berikutnya ada lagi nih sama Kang Teddy di kawasan Cihanjuang Katanya pengen silaturami buat semuanya nih Salam-salamnya buat semua teman-teman Dan juga rekan-rekan yang ada di Cihanjuang Apalagi buat kekasihku Cenanya meskipun jadi bayangan tapi tetap kau kekasihku Bayangan Besti Bobogohan yang Kalangkang hari Akang kau mau ngana Kalangkang Besti inget dia cuma sekedar Kalangkang Dia akan ada ketika ada Panon Poe Tapi dia tidak akan ada ketika kamu sudah ditinggalkan Panon Poe Jadi kamu harus tahu rasanya gimana Rasanya kamu lagi sayang-sayangnya tiba-tiba ditinggalin Ya udah jangan Bobogohan sama Kalangkang ya Bobogohan sama Jelema aja ya Jelema yang nyah sama kamu Jangan Bobogoh sama orang yang nggak Bobogoh sama kamu ya Ya gitu tarik ya Inget Bobogoh sama Jelema yang Bobogoh sama kamu ya Kamu harus baper sama orang yang baper juga sama kamu Jadi harus ada feedbacknya gitu ya hidup Teh Ada berikutnya juga nih sama Teh Imas Jelekong Hei Oh ya mahnya sih ini Sinden Giriharja 70 Teh Imas Jelekong Besti catanya menikangen sama Aku juga kangen sama kamu Besti Silaturahmi salam salam buat Erlan Magatru Dan juga buat semua penonton setia Balak Kutak Di E Channel TV Balak Kutak goyang dong Teh Siti Munyul barengan sama Aiman Dan juga keluarga Munyul nih yang lagi nontonin Balak Kutak juga Pengen silaturahmi salam salam Karena buat semuanya aja Akang Teteh yang selalu setia nontonin Balak Kutak Ya spesialnya mah katanya buat hostnya aja Erlan Magatru Sukses selalu ya amin Terima kasih banyak Teteh Siti Aiman Munyul Dan juga yang lainnya ya Ada Ramdan Jamur nih di kawasan Mana nih Ramdan Jamur di kawasan Jakarta Aduh ini si Kang Dadan Teteh Asal nama kamu tadi di Katumiri di Cihanjuang Kaluhurnya Heeh-heh Tapi kerja di Jakarta merehnya Heeh-heh Kerja besti, hee, sok atus semangat ya. Pengen silaturami, salam-salam buat semuanya aja. Dan juga khususnya buat anak-anak Areto. Dan juga buat Biona, semoga sehat selalu. Amin. Makasih banyak Ramdan Jamur alias Kangda dan Uru Palingka Kocara di Jakarta. Dan juga di Ketumiri, Cihan Juang Luhur ya besti ya. Oke deh kalau gitu nanti kita baca lagi untuk request yang sudah masuk. Ketunya disini aja jangan kemana-mana. Ingat ya, kamu bisa request atau juga bisa salam-salam. Request video klip juga nanti kita putarkan ya untuk kamu semuanya. Mungkin ini adalah salah satunya video klip yang kamu request. Ini dia, di Balakutak. Goyang dong! Balakutak, goyang dong! Iha, ucu iha. Masih di Studio E Channel, di Komplek Ruko Setra Sarimol, Blok B4, nomor 74. Dan juga masih tutunya barengan sama Erlan Magatru. Disini ya, di program Ubar Sebel. Semuanya dong, coba bilang Balakutak, goyang dong! Asik! Kita bergoyang ria barengan sama beberapa video klip yang lewat. Dan juga pastinya nanti kita bakal ketemu juga sama Karoke Room. Nah, ngomongin soal Karoke Room nanti udah gak sabar banget ya pengen ngajakin orang ini nyanyi ya. Karena ada bintang tamu sekarang ya. Ada tamu yang istimewa dan ini bukan sebarang tamu, bukan sebarang bintang, dan juga bukan sebarang jelemah. Salah satunya ini dia adalah penyiar radio, ya pasti Akang Teteh pasti tau deh, ya ini sering datangnya tuh, dan nongolnya tuh malah marih ya. Perti, Kak Subuhnakun Besti. Ini ada Ranti Pangkur! Hai hai hai! Coba part gue dulu Ranti, hei! Satu, dua, tiga! Udah cukup ah, aku encok nanti aja. Staminanya nanti kita pastikan hadirkan maksimal di Karoke Room Baraku, tak betul. Betul banget Besti. Tapi sebelumnya Ranti Kumaha Damang Besti. Alhamdulillah aku baik-baik saja, gimana kabarmu? Aku baik-baik saja Besti. Dan ini memang Ranti Pangkur ini, terima kasih sebelumnya sudah datang di studio e-channel, ya tentunya untuk program Balak Kutak. Goyang dong! Goyang dong! Nah, ini Ranti Pangkur, biasanya Akang Teteh semuanya Ranti tuh siaranya tuh ini ya, kalo biasanya Ngaronda tuh kan cowok-cowok, nah ini cewek. Betul banget. Cewek yang sering Ngaronda. Ranti Pangkur di Bandung Radio 95,2 FM. 95,2 FM, ingat Bandung. Ingat, Bandung Radio. Eta Eta. Eta Eta. Dan ini memang vibesnya Ranti tuh di subuh-subuhnya ya, kap janari nakun. Pengingkat jaran Ranti. Bikin semuanya pendengarnya itu jadi pada melek. Cenghar, cenghar. Cenghar. Asal ditemenin begadangnya, asal ditemenin ngalamburnya gitu ya. Ditemenin sama cewek-cewek rambut panjang, unggal putih kumah ya teman. Hahaha. Ya tapi memang Ranti ini dahsyat banget kehadiran Ranti mengebrak belantika peradioan ya. Aduh, aduh. Terus udah gitu juga selain siaran Ranti juga kan ini ya, profesinya sebagai kembang buruan ya. Kembang buruan di mana? Di burukusapa. Kembang buruan di buruannya itu gudang selatan ya. Oh di burukusapa. Dunggadung gudang selatan, toh Ranti. Oke cerahnya jadi bisnis beli badai party boleh lah ya. Bisa lah ya. Bisa lah ya. Betul. Jadi kamu ini adalah mungkin lebih kebilangnya adalah wanita karir betul? Kurang lebih seperti itu. Oke emang cita-cita kamu menjadi wanita karir Kak Bes? Iya sih soalnya kayak dari aku sekolah aku tuh aktif banget di organisasi gitu. Oke oke. Terus kayak dari SMP dari SMA kebetulan aku dipercaya kepilih jadi ketua OSIS waktu itu. Oh ketua OSIS. Betul. Oh manja nih. Jadi emang seneng banget sama yang namanya public speaking. Nah pas dulu tuh waktu sekolah memang mama tuh sempat nyaranin. Coba dong kamu jadi penyiar radio gitu. Oh oke. Karena dulunya mama juga adalah pendengar radio ya. Betul banget mama. Oke pengen mungkin anaknya berada di radio dan juga gacar di radio ya. Gacar gitu. Oke oke oke. Dan akhirnya di tahun 2021 kemarin ya kacumponan ya Bes ya. Iya betul. Akhirnya luar biasa dengan segala pertimbangan kerja dan jadwal gitu. Akhirnya bisa juga. Oke tapi nih ngomongin soal jadwal nih. Ranti menghadapinya seperti apa. Misalnya kan kamu harus kerja juga nih office hour gitu ya. Ditambah lagi siaran. Itu yang kamu lakukan gimana untuk menjadi semuanya jadi aman terkendali. Yang penting sih pertama kalau misalkan dari perharinya ada waktu tidurnya tuh yang cukup gitu. Minimal banget 5 jam. Oke. Jadi waktu beberapa bulan di awal di radio itu kebetulan aku juga kan kerjanya kebanyakan sih malam. Nah tapi bisa dengan jadwalnya sesuaiin yang di kerjaan sama yang di radio juga. Oke. Meskipun waktu itu curi-curi banget gitu air lan tidurnya. Jadi kayak kurang lebih 4 jam jadi 2 jam 2 jam. Jadi dipisah juga gitu. Oke. Berarti memang ini kamu bukan cuma pinter-pinter ini ya. Pinter-pinter untuk curi jadwal kerja dan juga pastinya jadwal siaran. Tapi juga kamu pinter-pinter curi jam istirahat. Betul banget. Karena memang istirahat itu nomor 1 ya Bes ya. Iya bener banget. Kalau kamu terus melek aja nanti kamu bisa dengar kalongan ya Bes. Nanti aku gak bangun lagi gara-gara kecapean gimana gitu. Iya coy jangan dong. Jadi tidur selamanya Bes. Aduh belum siap sih Bes. Belum siap jangan ya Bes ya. Karena sekarang Ranti Pangkur sudah siap juga nih di Balak Kutak buat nyanyi juga. Betul banget. Oke. Tapi sebelumnya Ranti boleh dong salam-salam dulu buat siapa aja sebelum nanti aku ke ajakin kamu ke karaoke di Balak Kutak. Boleh banget dong. Aku mau salam-salam buat kalian khususnya nih akan tetes se-Bandung Raya dan se-Indonesia. Buat yang pendengar Bandung Radio juga. Ataupun kalian-kalian yang suka sering datang ke Roots gitu. Oke. Siap lah kalau gitu Maya. Ada PBNDHT mungkin yang dispesialkan buat kamu? Yang dispesialkan mah orang tua aja lagi di Lembang. Soalnya selalu support banget gitu. Oke. Namanya siapa tuh? Namanya buat mama aku Mama Aisyah. Hai Mama Aisyah. Bapaknya bapaknya. Sama Bapak Dudu Abdurrahman. Hai. Aduh gaduh Lembang. Daerah mana? Kawasan mana Lembang? Cibodas Maribaya. Cibodas tuh geningannya orang Cibodas. Betul banget dong. Karena bener-bener aduh ya ampun ayoran aku tuh kayak siaran subuh. Terus orang tua tuh bener-bener mantengin gitu. Iya. Wah bener. Sering banget sampe ngechat. Aduh kamu lagi siaran nih ya. Mama belum kirimin SMS nih atau WhatsApp kayak gitu-gitu. Oh iya iya iya. Makanya kayak ke support banget gitu. Pantesan. Ini ya dia kuncinya adalah satu. Apapun keadaannya ternyata siarannya tetep semangat karena memang ditemenin juga sama orang tua. Betul banget. Karena doa orang tua dan juga pastinya keberadaan orang tua ini menjadi mood booster buat kita. Dan bisa jadi support system buat kita juga. Betul banget. Tidak selalu melulu tentang jodoh besti. Percintaan. Percintaan. Aku di support. Support system aku tuh adalah si Ayang Mbebs. Oh my god. Yang tiba-tiba 2 bulan ngilang tanpa kabar. Iya iya iya. Kesel. Pokoknya jadinya 10 gelombang kiri. 10 gelombang kanan. 120 dikali 2, dikali 5, dikali 7, kali 4, dikali 3, kali 2, kali 1. Sampai dipotik kok darling. Yaudah nggak sabar nih ngajakin ranti pangkur buat nyanyi di karaoke Rupa Lakota. Kamu mau nyanyi apa Rini? Aku mau nyanyi pecah seribu sama runtah. Runtahnya biasa aja dong. Gak usah gitu dong. Iya Runtah. Iya pak. Kamu runtahnya Runtah gitu. Aduh. Yaudah disini aja jangan kemana-mana ya. Akang gede kalau misalnya mau juga nih ikutan karaokean suruh-suruhan barengan sama kita. Nyanyi bareng disini aja. Ada aku mah gimana gak hafal lirik cina gitu ya. Aku juga malu. Jangan malu-malu dong. Ini karaoke biasa karena kita memang ada di karaoke room Balakutak. Tenang. Ada liriknya juga. Dan ini free. Alias gratis. Langsung daftarkan diri anda sekarang juga tentunya ke IG e-channel ya. E-channel TV underscore BDG. Langsung kirim pesan atau juga DM. Dan juga kamu bilang tinggal nama dan juga alamat. Langsung ketik juga Balakutak. Saya pengen nyanyi di Balakutak gitu ya. Sama kayak Ranti Panggul. Kamu udah follow IG kita belum? Udah dong aku sering banget ngeliatin apalagi yang Balakutak. Oh gitu. Tuh kemarin ada temen kamu di Lucky nanti. Iya gitu. Aku udah ngeliat mereka. Semuanya gacar-gacar ya. Iya. Dari aja ketika kamu melihat mereka kamu ingin juga disini ya Ben. Eh iya dong. Iya. Oke deh kalau gitu lebih ke eksplorasi. Biar nanti kamu juga selain dunia radio, dunia kerja, dunia TV juga kamu harus paham. Gitu. Kalau disuruh ini nih kalau satu lagi pertanyaannya ya. Kamu kan melihat dari tadi gitu ya. Kamu emang ini luar biasa. Ini dia datang kita syuting start dari jam berapa dia datangnya lebih awal. Dan kamu melihat juga ya perkembangan dan juga dunia TV itu seperti apa. Segment per segmen ada cek cok segala macem. Menurut kamu pusing atau tidak? Liur atau tidak? Sebenarnya kalau misalnya pusing yang namanya kerja tuh pasti semuanya ada pusingnya. Tapi gimana kita nyangkepinnya gitu loh. Oh gitu. Baiklah. Ya udah. Gimana kita menanggapinya. Gimana kita juga untuk bisa memahaminya juga ya. Lama-lama juga terbiasa. Imunnya harus baik juga gitu. Betul. Sukain kerjaan kamu biar nyaman. Nah itu. Contoh lah Ranti ya. Dia tetep kerja tetep semangat dan juga hobi tetep dijalankan juga. Intinya adalah apa? Doa orang tua. Betul banget sama satu. Oke deh. Kalau gitu terima kasih banyak Ranti Pangkur. Kita ketemunya di karaoke Rumpa Lakutak. Di sini aja. Jangan kemana-mana. Akang Teteh semuanya pemirsa Balakutak ada di sini. Barangkan sama Erlan Magatru dan Ranti Pangkur. Di. Balakutak goyang dong. Masa asik. Masa asik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bimbang lagu, sementara malam mulai datang Hasrat ku ingin bercermin, tapi cermin ku pecah seribu, pecah seribu Di barat bunga, aku takut banyak kumbang yang hingga Aku tak mau, patah-patah tangkai ku patah, aku tak mau Bimbang lagu, sementara malam mulai datang Hasrat ku ingin bercermin, tapi cermin ku pecah seribu, pecah seribu Hayu A.A. Cilok, A.A. Seblok, tetapi batal gaul Batal gaul Sampai bawah, sampai bawah, terus-terus sampai bawah Gуляр terke Ess1 될 lodge Hanya aalia Bia 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 da Ria bia bia Hanya dia, hanya dia Yang ada di antara jantung hati Tempat bermanca, tempatnya rindu Tempat curahan hati yang damai Entah apa Bagikan kayu basa dimakan api Api curiga, api cemburu Api kerinduan yang malah pada Oh Adin, kabarkan melantih di depan rumahku Menantimu Sementara malam mulai datang Hasratku ingin bercermin Tapi cerminku pecah seribu Pecah seribu Akan TV Asik-asik Eh, 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 eh Hati-asik Kembali bercari ya Tiba-tibaullyya mana, Am? Hanya dia 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 Hanya dia Hanya dia Yang ada diantara jantung hati Tempat bermanja tempatnya rindu Tempat curahan hati yang damai Entah apa Bagaikan kayu basah dimakan api Api curiga Api cemburu Api kerinduan Yang memparah Oh angin Kabarkan Pelati di depan rumahku Menantimu Hei 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 Bimbang Ragu Sementara malam mulai datang Asal ku ingin bercermin Tapi Cerminku Pecah seribu Pecah seribu Ibarat bunga Aku takut banyak Gumbang yang hingga Aku tak mau Mata patah Mata patah Duhai angin Kabarkanlah Melati menanti Duhai angin Kabarkanlah Melati menanti Duhai angin Kabarkanlah Melati menanti Duhai angin Duhai angin Kabarkanlah Melati menanti Duhai angin Besti Besti Aku masih penasaran Sama jenis-jenis musik dangdut Yang tadi kita baca ya Ada juga nih Satu lagi ternyata Ada musik dangdut Contemporer Best Jadi ini adalah Jenis musik dangdut Yang bisa dibawakan Tanpa harus punya skill Yang mumpuni Misalnya seperti ada Teknik mixing Dari Dari soundman Dan juga ini Biasanya dibawakan Di jalan sehat Di konser-konser Dangdut Yang jingkrak-jingkrak Seperti misalnya nih Dangdut kontemporer itu ada Cita-citata Sakitnya tuh disini Di dalam hatiku Jadi bisa membawa kamu Dengan suasana yang Sangat luar biasa gitu Jingkrak-jingkrak Hore-hore meskipun Dengan keadaan Lagunya sedih Nyiri hati Tapi tetap aja Mau dibawakan Ngoyang dong gitu ya Itu namanya jenis dangdut Kontemporer ya Best ya Kamu lebih suka berdangdut yang mana? Klasik kah? Kontemporer kah? Atau jenis musiknya Rockdut kah? Disko dangdut kah? Atau mungkin ke dangdut campuran Atau serapan Kira-kira yang mana? Coba dong tag aku kesini Ke E-Channel TV Underswer BDG Kamu langsung Story TV kamu Cekrek Fotoin Dan juga nanti kamu tag Erlan Magatru E-Channel TV Di story kamu Dan nanti kalau misalnya yang paling keren Nanti kita kasih hadiah ya Best ya Kita ajakin juga buat nyanyi Seru-seruan di karaokean Karoke roomnya balak hutang Jangan lupa tag Foto dulu tuh TV kamu Yang lagi tonton balak hutangnya Cekrek sekarang Langsung udah gitu Kamu ke story in Tag Erlan Magatru Tag juga E-Channel TV Underswer BDG Kira-kira kamu Lebih suka jenis musik dangdut yang mana? Oke Ya udah Kalau gitu kita ketemu lagi Sama yang sudah request tentunya Terimakasih di IG kita Jadi kita hanya open request Di story Instagram E-Channel TV Underscore E-Channel TV Underscore BDG Tayang setiap hari Senin dan Selasa Untuk IGnya Dan kamu langsung tinggal tulis di kolom requestnya Oke Ketemuan ini sama Mas Leo Di kawasan Ujung Berung Katanya ya Besti Menis tono pisang si Besti Ya Mas Leo Ini pendengar setiaku juga di radio Selalu nontonin terus balak hutang Dan juga selalu request juga di E-Channel Semoga selalu sehat Dan juga sukses buat semua kru balak hutang Dan juga Erlan Magatru Siap Mama Elda di Ujung Berung juga Hai Warga Ujung Berung lagi berkumpul ya Best Ujung Berung digoyang Besti Mama Elda nih sekeluarga Katanya pengen si Laturahmi Salam-salam buat semua keluarga Yang ada di Garut Sukawening Dan juga di Ujung Berung semuanya Buat Neng Anggi Dan juga buat Neng Elda Buat semua akang teteh Yang sedang selalu menonton Terus E-Channel Oke deh Mama Elda terima kasih banyak ya Wah Uci juga nih Ratu Lingking Dari Binong Jati Wih Binong Jati mah emang bener paling pohara Dengan konfeksiannya ya Pengen si Laturahmi Katanya buat semuanya Pemirsa Balakutak Dan juga spesialnya Katanya buat si dia aja Si dia tuh siapa tuh aku pengen tau Sahat tuh Best Teis Isar juga hadir Katanya si Laturahmi buat hostnya aja Dan juga ada sama Kang Agung Lesmana Di kawasan Lewidulang Di Majalaya Ini pengen si Laturahmi Salam-salam buat hostnya aja Dan juga buat dia Oke Dianya siapa atau Best Atau Best Harus dijelasin dong Dianya Ini kayak malu-malu kucing gitu ya Tapi jangan ketang Ada dua sih kemungkinan Kalau Dianya gak dikasih tau Mungkin kamu takut embat Atau mungkin Dianya masih punya orang Eh kumaha Yaudah Kalau gitu mah Kita nyanyi aja di Karakir Balakutak yuk Tapi abis ini jangan kemana-mana juga Kita bakal ketemuan sama Si Galis Penyiar Radio Cenanya Ngaronda Uuuu Tayang Jangan kemana-mana disini aja Bareng sama Erlan Magatru di Balakutak Goyang dong Balakutak Goyang dong Sudah bersama Erlan disini tentunya Di Karakir Balakutak ada Ranti Pangkur Hai Bener banget dong Ada aku disini Iya Banyak banget nih yang nanyain Katanya itu siapa itu Tipe nyiar Radio T ya Waduh kakon cara Cenanya Dan sekarang tuh Cenanya Ranti Pangkur Ingin menjelajahi dunia tarik suara betul Rada takut ya Bu Takut Jangan takut-takut Karena memang kan kalau bernyanyi Maka udah hak semua orang Kamu kalau lagi mandi suka nyanyi gak sih? Ah suka itu merasa suaranya lagi bagus Oh lagi bagus Apalagi dengan Eho menggema dari kamar Chai ya Betul banget Ditambah kalau misalnya ada cermin Ngeliat wajah sambil cuci muka Eh sari Bener 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 Tapi jangan lupa juga nih Agang Tete semuanya Pemirsa Balakutak Yang pengen nyanyi seruan-seruan sama kita disini Di Kadokirum Balakutak Boleh banget langsung aja daftarin diri kamu sekarang juga Ke iChannel TV underscore BDG Itu untuk official Instagram kita Cuma tinggal DM aja Langsung bilang saya pengen nyanyi di Balakutak Sebutin nama dan juga alamat ya Nanti kita hubungi langsung juga Untuk bales DM nya Di iChannel TV underscore BDG Terimakasih yang sudah selalu mendukung kita juga Agang Tete semua Pemirsa Balakutak dimana pun berada Terimakasih untuk Areto Management Biona dan kawan-kawan Terimakasih banyak yang sudah selalu support kita juga Dan satu lagi Terimakasih banyak buat seluruh kru yang bertugas ya Tartu nolipisan Erlan Magadru pamit Kali ini ada yang mau curhat lewat lagu Jadinya Masa sih Ada Ranti Pangkur dengan lagunya Rrrrrr Runtah Bener ya kamu bau runtah Kamu kan sudah lantau nih Bantesan Lain Baru Runtah Imau bau lambung Ya udah lah Ranti Pangkur udah siap nyanyi Udah dong Ya udah disini aja kita temuan Ketemuan disini nemenin akang tetes semuanya jadi ubar sebel ya. Di Balak Kota Goyangdon. Bye-bye. Sampai jumpa. Nah aku naonu gelis lho banu bangor. Nah aku naonu bangor lho banu gelis. Si ga na ntar ngerasa asa aih hadirumpa. Bisabayu kasasaha tentu na jadi cilaka. Gulit gelir koneng cangkang jauh. Tung tu na bodas tipung tariku. Di wir berem-berem jauher. Hayat badan congkang kopi susu. Ngana haatu betimu murah. Gepley kirup daik jadi runtah. Pula bangga bisa konta ganti jalur. Komo jeng pohon di baju. Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh Ngan hanja kau pisan Kalo ku wancika setan Gunta ganti jauh lu Tersirik naunggeng minggu Nah aku naunu gelis loba nubangor Nah aku naunu bangor loba nubangor Siga nampah ngerasa Asa ing hadir rupa Bisa bayuk kasasa Tungtung nak jadi cilakan Kulit kelir kan neng cangkang jauh Untuk nabodas tipung tariku Piwir berem-berem jawer hayam Pengen coklat, kopi, susu Ngana haatu betimu murah Keblek hirup daik jadi runtah Ula bangga bisa gonta Ganti jalu komo jengpoh di baju Kulit kelir kan neng cangkang jauh Untuk nabodas tipung tariku Untuk nabodas tipung tariku Biwir berem-berem jawer hayam Pengen coklat, kopi, susu Ngana haatu betimu murah Geblek hirup daik jadi runtah Ula bangga bisa gonta Ganti jalu komo jengpoh di baju Ganti jauh I channel selamat menikmati